Intro Antoang Griezmann terus dikabarkan akan meninggalkan Barcelona pada musim panas 2021. Griezmann dirumorkan tidak masuk ke dalam rencana Barcelona untuk musim 2021-2022. Belum lagi, Barcelona harus mengurangi budget mereka dalam menggaji pemain. Pandemi Covid-19 membuat keuangan Barcelona berdarah dan beberapa pemain harus dikorbankan demi kebutuhan klub. Gaji Griezmann yang lebih dari 45 juta euro atau sekitar 767,7 miliar rupiah dianggap terlalu memberatkan Barcelona. Sang pemain erat dikaitkan dengan klub lamanya, Atletico Madrid. Saat ini, Atletico Madrid menjadi kandidat terkuat untuk memboyong Griezmann. Atletico Madrid dikabarkan siap melakukan tukar tambah untuk mendapatkan Griezmann dengan menawarkan Saul Niguez dan sejumlah uang. Namun Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, menyebut kepulangan Griezmann sebagai sesuatu yang cukup sulit terwujud. Saya rasa, fans belum memaafkan kelakuan Griezmann, kata Cerezo seperti dilansir bolasport.com dari Sport. Keputusan Griezmann pindah ke Barcelona pada tanggal 14 Juli tahun 2019 memang kontroversial. Griezmann memutuskan pindah Mi. Ski setahun sebelumnya ia membuat dokumentari tentang keinginannya bertahan di Atletico Madrid. Hal inilah yang membuat fans Atletico Madrid sulit untuk menerimanya kembali. Dengan perkembangan terbaru, Barcelona harus bersiap untuk kecewa kembali. Melepas Griezmann ke klub lain ternyata bukanlah perkara mudah bagi klub tersebut. Selain Atletico Madrid, Juventus dan Manchester City dikabarkan juga sudah ditawari Barcelona untuk memboyong Griezmann.